Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar materi tentang pembentukan delta yang ditinjau dari pelajaran kimia. Untuk itu, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apakah delta itu? Seperti yang teman-teman dapat lihat saat ini, saya sedang berada di delta Muara Musi Susang. Delta adalah tanah datar hasil pengenapan yang dibentuk oleh sungai, muara sungai, di mana timbunan sedimen tersebut mengakibatkan propagradasi yang tidak teratur pada garis pantai. Proses terbentuknya delta di muara sungai dengan konsep koagulasi, yaitu terjadinya pengenapan partikel lumpur dan pasir yang dibawa aliran sungai di muara ketika partikel-partikel ini bertemu dengan ion bermuatan di air laut. Akibat ion di air laut menetralkan partikel teralut di sungai, dan menyebabkan partikel mengendap dalam proses koagulasi. Pembentukan delta sungai adalah salah satu peristiwa yang disebabkan oleh mekanisme koloid. Air di aliran sungai adalah koloid, dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersi padat berbagai molekul lumpur dan pasir. Berdasarkan kategori medium pendispersi dan partikel terdispersinya, maka koloid air sungai termasuk sol. Partikel pasir dan lumpur ini dapat terdispersi dan terbawa air sungai karena adanya muatan sejenis, sehingga saling tolak menolak. Ketika koloid air sungai ini bertemu dengan elektrolit air laut, elektrolit air laut menetralkan partikel terdispersi air sungai, menyebabkan koagulasi atau pengendapan dan endapan partikel ini membentuk delta di muara sungai. Demikian pembelajaran kita tentang delta. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!